Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Musyip Terima kasih sudah ngeklik video ini Oke guys kali ini saya akan mereksan sebuah video Yaitu Silat Tari Ini dari channel Ibrahim Production Jadi disini ada di kampung Bukit Payong Payong, Jertih, Anak Terengganu Oke langsung saja guys kita play videonya Oke Oh disini putri ya Oke Wow Gerakannya guys Oke disini dinamakan Silat Tari ya Karena mungkin gerakan-gerakannya ini seperti tarian Oke Ini berarti acara manten ya Acara nikahan ya Oke Keras sekali ya maksudnya ini Coba kita kecilkan dari sini Alright Oke Masya Allah Kalau putri ini memang kebanyakan lebih lihai ya Untuk gerakan-gerakan seperti ini Tapi gerakan-gerakan mereka itu tetap tegas guys Maksudnya apa ya Jadi gak memang Istilahnya lihai tapi bukan loyo gitu loh Nah tuh Kita bisa lihat dari gerakan-gerakannya itu berisi ya Masya Allah Ini saya baru lihat untuk Silat Tari ini guys Jadi buat teman-teman yang Tahu tentang Silat Tari ini Atau ikut Keanggotaan daripada Silat Tari Langsung aja Komentar guys Dan buat Mantap Serangannya langsung dari dadakan ya Keren banget tendangannya Ini akak siapa namanya nih Kalau tengok nanti komentar lah akak ya Beuh Oke Mantap juga ini ya Merah ini ya Oke Ini udah semua gerakannya tegas semua nih Oke Dia menjatuhkan tadi Tapi tidak bisa Bisa di Apa namanya Bisa ditangkis juga Oke Ayo Ayo serangannya Iya 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 Oke Beuh Tendangannya guys Oke Awww Pelan-pelan kak Ini saya menggilnya akak apa adek ya Ini adek lah Kan ini kayak masih sekolah ya guys Ini mungkin seumuran adek-adek saya Beuh Mantap kali tuh Oke Oke Sudah selesai Oke Wow Wow Oh ini yang putra Alright Coba kita lihat Nah Kita bisa bandingkan antara putra dan putri guys Disini putra itu kayak agak kaku gitu loh Sedangkan kalau putri itu kalau menari ataupun penampilan seperti ini Penampilan seperti ini itu agak-agak bukan agak lagi karena memang lihai banget gitu Gerakan-gerakan Gerakan-gerakannya Kalau putra itu memang agak keberisi gitu loh Gerakan-gerakan mereka itu agak keberisi Oke Nah ini masih budak-budak sekolah semua ya Masih kecil ya Alright Oh yang ini tak tahu Ini sekolah lagi ke Udah selesai Tapi kalau saya tengok memang Macam masih sekolah Alright Sinyal disini agak jelek sekali guys Gak ngerti Udah tiga hari ini Agak-agak lemot ya Oke Oke Langsung serang Oke Gerakannya keren Kebanyakan tendangan itu sasarannya adalah dada ya Kalau saya lihat disini Tadi di putri juga serangannya pasti dada semua Oke Oke Ya Ini akan menjadi Momen Menjatuhkan Siap Mana yang kuat itu Tidak terjatuh nanti guys Oke Tendangannya keren Alright Muka guys Alright Ini tendangan samping ya Yang tadi tuh Mantap Keren serangannya ini Oke Keren juga Ayo bang Kuda-kuda yang kuat bang Biar bisa ini bang Oke 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 Gak bisa diambil Mantap Oke Hal-hal seru Yang terjadi itu Masuk begini guys Antara kita Kalau kita lagi Aduh seperti ini Sabung ya Beg Beg Kena Eh apa itu tadi Oh Ikat kepala Tadi ya Oke Mantap Oke Ini menjatuhkan We Tangkisannya agak Meleset Tadi Beg Ini sabit terus ya Oke Beg Mantap Keren 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 Kenabangnya ini Yang baju ungu Ini keren Oke Oke Sudah selesai We Capek ya guys Capek itu Kalau habis Pertunjukan seperti itu Pasti yang dialami Yang dirasakan oleh tubuh itu Capek Tapi seru Dan ini juga Istilahnya Mengeluarkan keringat Dan merupakan Olahraga Jadi marilah kita Senantiasa Melestarikan budaya Dan juga Kesenian Kesenian Yang ada di Daerah-daerah kita Masing-masing Karena disitu Apa ya Itu membuat kita Kayak kadang Seru banget gitu loh Dan Ya mungkin Anak-anak kota Zaman sekarang ini Susah sekali ya Istilahnya untuk Ya belajar Hal-hal Seperti ini Kebanyakan mereka Masih Gadget 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 Dan Gadget Ya seperti itulah Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Keren banget Silatari Salam Daripada saya Semoga sukses Semoga banyak Yang ikut juga Keanggotaannya Dan Keren Istilahnya Dalam sebuah Tarian itu Mengandung makna Yang sangat besar Istilahnya Dengan Tarian juga Kita bisa Membela diri kita Nah Disitulah Keunikan Daripada Silat Ataupun penyak silat Di negara kita ini Istilahnya Di Indonesia Ataupun di Malaysia Itu semuanya Sama Dan Yang membedakan Mungkin nama-namanya Seperti itu Tapi hakikatnya Adalah untuk Melestarikan Budaya Bangsa kita Seperti itu Oke cukup sekian saja Rekson kali ini Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh